Satu-satunya cara agar korban dan keluargan korban... Sejumlah keluarga korban pelanggaran HAM berat Simpang KKA menagih janji Presiden Jokowi Dodo terhadap kompensasi dari pemerintah. Sambil berunjuk rasa ditugu peringatan tragedi Simpang KKA, Desa Palolada, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, mereka mendesak Jokowi menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat sesuai dengan janjinya pada kick-off di Rumah Gedung, Kabupaten Pidi akhir tahun 2023 lalu. Unjuk rasa korban dan keluarga kasus Simpang KKA untuk mengenang 25 tahun tragedi berdarah yang terjadi pada 3 Mei 1999 silam. Mereka masih terus menagih janji dan menuntut keseriusan Presiden Jokowi Dodo menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Aceh. Para korban dan keluarganya menilai pemerintah abai memenuhi hak korban tragedi Simpang KKA. Usai kick-off penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Rumah Gedung, Kabupaten Pidi pada 2023 lalu, mereka baru didata dan diverifikasi. Namun tidak ada tindak lanjut apapun. Saya tahu di Aceh itu ada 3 tragedi yang diakui oleh pemerintah. Ada tragedi Simpang KKA, tragedi Jambu Kepuk dan tragedi Rumah Gedung. Tetapi saya melihat keserian pemerintah itu seperti abai terhadap kami. Buktinya setelah kick-off di Rumah Gedung, mereka sudah mendata kami, korban yang belum terifikasi, sudah berifikasi. Tapi sampai hari ini, sampai menjelang akhir masa jabatan Presiden, tapi tidak ada tim yang dilanjutkan bagaimana dengan, tidak pernah ditanya lagi kepada kami. Korban dan keluarga korban tragedi Simpang KKA sangat membutuhkan pemulihan dan bantuan dari pemerintah. Korban yang sudah tua membutuhkan pemberdayaan ekonomi. Sementara para anak korban tragedi KKA membutuhkan pendidikan yang layak. Tragedi berdarah Simpang KKA yang terjadi pada 3 Mei 1999 masih menyisakan trauma bagi korban dan keluarga korban. Hingga kini mereka terus berjuang menuntut keadilan dari pemerintah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Sampai jumpa di video selanjutnya.